Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus terang saya Berbahagia sekali, gembira, bersyukur kepada Allah SWT Akhirnya bisa soan Di tengah-tengah mukernas Robito Alawiah Kehadapan Habib Taufik Asgaf Beserta segenap jajaran anggota Dimana sesungguhnya Kami diundang pada saat pembukaan kemarin Tapi hari ini karena Sebagian besar pengurus besar Nahdlatul Lama Sedang menjalankan ibadah haji Kami akhirnya berbagi tugas Dengan yang tersisa Dan akhirnya Ketua Umum Gus Yahya yang semestinya diundang juga oleh Habib Taufik Perhalangan untuk Bisa hadir dan soan dihadapan para habaib sekalian Untuk itu pertama kami Sampaikan salam ketua umum Mudah-mudahan lain waktu Bisa bertemu secara langsung Sekaligus mengucapkan terima kasih Khususnya kepada Habib Taufik Dimana tahun lalu Habib Taufik hadir dan sekaligus memberi doa Di tengah-tengah Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Ketua Umum PBNU bisa soan Dan sekaligus Membalas Kunjungan Ketua Umum Robito Para habaib sekalian yang saya muliakan Saya juga bersyukur karena Sempat Mendengarkan bagian akhir dari Narasumber kita dari Masjid Joko Karyan Yogyakarta Ini adalah inspirasi yang bisa kita tindaklanjuti Beberapa tahun yang lalu Saya juga pernah ke Abu Dhabi Yang kemudian diajak untuk Berwisata di salah satu masjid yang dibangun oleh emirnya Yang waktu itu saya dapat penjelasan selama 12 tahun Akhirnya masjid itu sekarang menjadi Masjid dengan Kunjungan Yang luar biasa terutama dari non muslim Jadi masjid ini masjid yang Bisa Dikunjungi oleh wisatawan terutama pada saat Tidak sedang melaksanakan sholat wajib Gaetnya Trampil Kemudian sarana dan prasarananya Bintang lima semua Mulai dari tempat parkirnya Mulai dari tempat tunggunya Mulai dari toiletnya Sekaligus juga Menyediakan Jubah Atau abaya Bagi perempuan Yang akan Berwisata ke dalam masjid Jadi banyak sekali turis-turis Yang non muslim Perempuan Pakai celana pendek Dia bisa masuk Ke masjid Dengan catatan Membeli atau Menyewa abaya Yang menutup auratnya Untuk sementara waktu Dan kemudian dibimbing oleh seorang gaet Yang gaetnya bisa menceritakan dengan baik Seluruh poin-poin yang ada di dalam masjid itu Sehingga Ini Menurut saya Menjadi sesuatu yang bisa Kita inspirasi Atau kita Tiru Sesuai dengan situasi dan kondisi Di Indonesia Atau di tempat kita masing-masing Joko Karian Salah satu yang bisa kita tiru Para habaib sekalian yang Saya hormati Sudah waktunya Masjid-masjid ini Memang Memperbaiki manajemen Dikondisikan dengan situasi Hari ini Kita Tahu Banyak masjid yang sedang berusaha keras Untuk menghadirkan suatu layanan Yang prima kepada jamaahnya Banyak sekali itu Nah Semakin banyak Masjid bisa meniru Seperti yang Joko Karian ini Ini akan terus menetes ke bawah Semakin menetes ke bawah Semakin tiru Semakin tiru Dan insya Allah Otomatis Itu akan menyebar Di berbagai tempat Itu pula Yang saya lakukan di kota Pasuruan Ketika saya melihat kota Malang Ketika saya melihat kota Surabaya Yang jauh lebih maju Dan banyak warga kota Pasuruan Yang membelanjakan Uangnya di Surabaya Maupun di Malang Saya harus berpikir keras Bagaimana suatu saat Orang Surabaya Dan orang Malang Yang datang ke kota Pasuruan Saya merasa hidup ini Kurang adil Jadi kalau ada teman saya Kota Pasuruan Saya sedang telpon Saya tanya Sedang berada di mana Dia cerita Saya sedang di Surabaya Saya sedang di Malang Dengan penuh bangga Bahwa bangga Kalau bisa ke Malang Bangga Kalau bisa ke Surabaya Saya harus cari Cara Supaya orang bisa bangga juga Di kota Pasuruan Nah Dari riset yang kita Buat Tidak banyak potensi Kota Pasuruan Tapi salah satu yang kuat Adalah wisata religi Saya Melihat dengan jelas Bahwa wisata religi ini Sama sekali belum Dibuat skenario yang baik Sehingga jamaah itu Dilayani apa adanya Berapa banyak kegiatan Habib Taufik Berapa banyak Kegiatan-kegiatan Yang diselenggarakan oleh Para ulama Para Habib Di kota Pasuruan ini Tapi tidak Dibuat satu rencana yang baik Sehingga mereka bisa Tinggal lebih lama Di kota Pasuruan Nah untuk itulah Dengan anggaran yang ada Kita mulai Bikin sesuatu yang Tidak ada di Malang Tidak ada di Surabaya Dan kita punya Hal yang sebenarnya Sangat luar biasa Disini Banyak wali-wali Allah Yang dimakamkan Dan disitulah Kemudian saya Dapat ide Untuk Meniru Kota Madinah Kita punya Penerus Rasulullah Dimakamkan disini Punya masjid Punya halaman yang luas Seperti di Masjid di Madinah Maka itu terpikir oleh saya Kemudian Masang Atau membangun Payung Madinah Nah sekarang Alhamdulillah Dengan adanya Payung yang mirip Payung Madinah itu Banyak sekali Orang Surabaya Dan orang Malang Yang mulai Berkunjung ke Kota Pasuruan Tidak hanya Malang Surabaya Tapi banyak juga Provinsi-provinsi lain Yang Melakukan studi banding Kesini Sama saya kira Dengan Masjid Joko Karyan Yang studi banding Kesini Nah tetapi Penting juga Untuk memulai semua ini Restu dari Para Kiai Para Habaib Maka itu Sebelum saya memulai Saya datang ke Habib Taufik dulu Saya soan Saya minta nasihat Saya minta berkahnya Karena saya yakin Habib Taufik Dan segenap Para ulama Para Kiai Para Habaib ini Salah satu sumber Keberkahan kita Yang bisa menghadirkan Keberkahan buat kita Maka saya konsultasi Nah ketika konsultasi itu Saya malah banyak dapat Masukan dari Habib Taufik Yang kemudian Ini saya jadikan Pegangan buat saya Untuk menindaklanjuti Lewat kebijakan Dan program yang ada Maka itu Saya bersyukur sekali Karena sekali ini Habib Taufik Juga menghadirkan Narasumber dari Joko Karyan Untuk menginspirasi kita Bagaimana kita bisa berbuat Yang lebih baik Dalam rangka Melayani jamaah Kita tahu bahwa Pertumbuhan wisata Religi di dunia ini Sangat tinggi sekali Orang ini Gak usah diundang Sebenarnya Yang ngundang Yang wafat Kalau yang di Mandina Yang ngundang Rasulullah Kalau yang disini Yang ngundang ini Para Habaib Para kekasih Kekasih Allah Para Kiai-Kiai ini Sudah datang sendiri Tidak usah diundang Wali kota Tidak usah diundang Siapa-siapa Sudah datang Tinggal kita melayani Memberikan fasilitas Yang diperlukan Insya Allah Mereka akan cerita Dan pada saatnya Akan banyak yang datang Ke kota kita ini Untuk itu Maturnun Habib Taufik Dan juga Gus Idris Dan segenap Para ulama Para Kiai Yang selama ini Telah bersedia Mendampingi kami-kami Yang di pemerintahan ini Mudah-mudahan Allah memberikan Pertolongan Di tengah-tengah Keterbatasan Yang kita miliki Kalau kita bicara Bicara uang Tidak mungkin Kita bisa Menyelesaikan Masalah yang Begitu banyak Hanya untuk Kota Basur Maka sejak itu Pula Sejak dilantik Sampai saat ini Saya ingin Mendatangkan Pertolongan Allah Lewat Berbagai-bagai Media Dan sekaligus Juga Restu Bari para Habib Dan para Ulama Nah sebagai penutup Habib Taufik Pada kesempatan Yang baik ini Kami juga ingin Didoakan Dan kita semua Ingin Bersama-sama Berdoa Agar Tahun 2024 Ini Ada proses Politik Yang cukup panjang Mulai dari Pilpres Pemilu untuk DPR DPRD DPD Dan juga untuk Pilkada Serentak Bisa berjalan lancar Kemudian Menghasilkan Pemimpin-pemimpin Yang baik Dan kebaikan Terus tumbuh Makin banyak Di tengah-tengah kita Saya yakin Para tokoh-tokoh Agama Punya kekuatan Untuk Memberikan Suatu Pesan-pesan Kepada Umat Kepada Masyarakat Dimana Proses ini Harus kita lalui Dengan penuh Kegembiraan Penuh Kebersamaan Yang boleh jadi Mungkin Pilihan kita Berbeda Mohon maaf Atas kekurangannya Habib Terima kasih Atas undangan Dan perhatiannya Maturnuun Atas semuanya Yang selama ini Habib telah Berikan untuk kami Wallahul muafiq Ilaq wa mit tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih